Bersama saya, wah ini cakep disini mau memberitahu bahwa bagaimana cara melihat hasil seleksi PPPP pendaftaran secara online. Yang saya mau kasih tahu adalah yang SMP. Oke, kita lihat dulu bagaimana cara kita mau mencoba dari Magelang. Ketika saya siapkan, Magelang ada dua, Magelang Kota sama Magelang Kabupaten. Kalau ini yang Magelang Kota, ada yang Magelang Kabupaten. Terus, untuk melihatnya, SMP, SMA, SMK. Kita lihat SMP. Setelah itu, masuk ke hasil seleksi. Pilih sekolah. Kita ambil ini, Murtayusan. Nah, nanti langsung keluar. Di mana anak Anda berada. Kalau misalkan kita mau ganti cari berapa banyak, tinggal aja. Terus, secara web. Misalkan kita klik salah satu saja. Misalkan ada Sita Amalina. Nanti keluar nilainya sama yang pasti adalah data pendaftaran. Kita bisa cari pendaftaran. Kita bisa cari pakai HP Android juga bisa. Kita tunggu. Kita coba lagi. Nomor pendaftaran itu, tadi yang tadi kita masukkan ke sini. 28, 38, 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 38. Kita ketemu lagi. Kalau sudah, kita ketemu lagi. Namanya Sita Amalina, SMP 2 Murtayusan, urutan 46 dari 188. yang akan diterima di Wartoyedan. Nah, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.